Oke, ketemu lagi teman-teman di Manor Lord Di last episode teman-teman, kita udah mulai ngembangin industri ya Dan tentunya sama farming BTW tadi gue mainin juga sebentar guys Nih gue tambahin beberapa rumah ya 2 rumah disini Terus 3 rumah, atau 4? Ada 4 ya, 4 rumah disini Tama ini guys, kalian liat Gerejanya udah level 2 tuh, ternyata maksimal level 2 ya Udah gue upgrade kan Dan aku bikinkan Tevon ya Karena nanti kita mau bikin Ale yang dihasilkan dari sini guys Tuh tuh, ini kayaknya bakal bentar lagi panen Kalau kita baca di gamenya, musim panen itu di September-November Ini masih Juli ya, masih ada beberapa bulan Jadi kita tunggu aja Dan yang paling penting guys, kita kemarin udah dapet 1 region baru Karena cara ngembangin desanya itu sama persis ya guys Jadi, kalian perhatikan Ini dia hasilnya guys Gue udah bikinkan rumah Ada gereja, ada pasar Bangunan-bangunan sederhana kayak login camp, sopit Pokoknya udah gue bikinkan ya Tuh, sudah gue bikinkan semua ya Bangunan basic banget Jadi mereka bisa survive Dan mekanik di game ini guys, ternyata loh Teknologi poinnya itu beda masing-masing desa Masing-masing desa beda Kalau gue balik lagi ya Ke sini Nah, itu kan kita udah nge-unlock ini nih Ke bawah sini Tapi, kalau kalian pindah ke sini Itu ngulang dari awal guys Aku coba unlock yang ini Ini kita bisa taruh ini loh guys Kocak juga ini game Nih, bisa taruh kereta ini Satu Masing-masing satu Food sama firewood Nanti dia ini Ngasilin passive income Nggak perlu ngapa-ngapain ya Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain Dapat barangnya tuh Firewood sama makanan Kocak banget guys Tapi yang paling penting ini guys Kita bakal bikin desa ini Khusus petani ya Karena kemarin tuh Ini Ijo semua guys tuh Ijo semua Jadi disini aku bikinkan Enam field Jadi masing-masing crop rotation ya nanti Ini di tahun pertama Dia menghasilkan weed guys Nih Nanti barley dan flak Di sebelah kanannya nanti mulai dari barley Terus nanti akhirnya ke weed Dan yang paling kanan Mulai dari flaks Jadi setiap tahun Kita itu bisa panen guys Masing-masing ini Tanamannya ya Ada weed Barley Dan flaks Setiap tahun akan panen terus Ternyata flaks itu gini guys Tuh Bener ya tanaman untuk bikin pakaian Oke jadi sekarang Kita akan coba lengkapin ya Untuk desa petani guys Kita akan fokus sedikit Ke desa yang ini nih Jadi pertama kita bikin ininya guys Kan ada weed nanti Weed itu bisa diubah menjadi roti Iya gak sih Nih kita perlu windmill Nih perlu windmill Taruh dimana ya Disini aja kali ya Bisa dua nih Kalau mau nanti Oke satunya disini Coba jangan snapping Biar rapi Kita bikin di tengah ya Oh dia ada efisiensinya loh 98% efisiensinya guys Coba di sebelah sini 100% Gak apa-apa sih 98 doang ya Nah gitu Jadi kita punya windmill Untuk memproduksi tepung Ya tapi nunggu ini panen dulu Ini masih Nah ini dia 48 hari lagi Gak apa-apa guys Kita bikinin dulu aja ya Ini untuk bikin tepungnya Terus kita bikinkan Untuk ovennya Bagusnya dimana ya Bikin roti Tempat bikin roti Gimana kalau kita bikin Kayak gini nih Aku bikin Dua gitu guys Nanti mereka ini Bikin rotinya disitu Ini kita bikin jalan aja yuk Bikin jalan kayak gitu Terus gini Tuh Ini rumahnya unik ya Nih aku bikin unik Semuanya double guys Double ya Dua 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 Semua gitu Makanya disini 12 tuh Walaupun rumahnya 6 Kapasitasnya 12 ya Udah full ternyata Gue baru sadar Sebenarnya nanti bisa 4 nih Kalau mau ya Kalau mau guys Tapi yang jelas gini Kita kan gak punya uang nih Di desa yang ini Jadi kita bikinkan Trading post juga Ternyata gitu ya Setiap desa beda guys Wah Yaudah lah disini aja ya Jangan terlalu jauh ya Nah Trading post disitu Kita balik lagi kesini guys Artinya Daerah sini itu Kita bisa spesialisasi Menjadi ini Nih Ironnya kan limited Berarti gitu aja ya Nanti Setiap desa ada Spesialisasinya Kalian lihat nih Armynya pun udah full Tuh Karena kita bikin Senjata semua kemarin Nih banyak banget ya Kalian lihat di sebelah kanan Mending kita jual guys Mending kita jual Gimana Atau mau dibikin army lagi 72 Gak bisa ya Gak cukup ya Gak ada orang ya Yaudah lah Kita jual aja guys Sekarang kita akan jual senjata loh Pertama Large shield Tuh Kita jual aja Sampai Sisakan berapa ya Satu Satu army itu 36 kan Iya kan Berarti 36 aja ya guys Nanti kalau udah kelebihan 36 Dijual gitu Lakukan yang sama dengan ini Nah ini jual aja nih Kemarin kita bikin sidearm ya Jual aja dulu semuanya Dan satu lagi Spear Spear juga mungkin 36 nanti Kita stock sampai 36 Oke Sudah Gue setting Nah sekarang Spesialisasinya nih Kemarin kan ini bikin Perisai guys Tuh Perisai yang large Ini bikin Kenapa ya Bikin spear Kita upgrade dong Yang ini Udah bisa nih Ke level 2 nih Oke kita upgrade ya Nanti kita bikin Masing-masing Satu kali ya Dan artinya guys Kita harusnya gak usah Bikin ini lagi Iya gak sih Karena kita udah bikin Satu desa khusus Iya Ini gak usah ditanam lagi ya Yaudah lah nanti Gak usah di crop rotation Dibiarin aja ya Dibiarin aja ya Nah kayak gitu tuh Kita panen sekali aja lah Nanti sisanya Akan kita kirim Dari desa sebelah Dari desa yang ini Karena nanti kita mau ini kan Mau naikin ke level 3 ya Satu lagi nih Ale Tapi cara ngirimnya gimana Makanya guys Disini Aku udah bikinkan Dimana ya Ah ini dia Pack station Jadi kita bisa menukar barang Dari region lain Tapi dia perlu mule ya Kita beli mule nya Kalau gitu Ini bakal gue asain satu ya Oh kok gak ada orang guys Nanti dulu deh Yaudah yuk Bikin rumah lagi yuk Gue bakal bikin rumah Di yang terjauh guys Kenapa? Karena mekanik di game ini Yang paling deket di pasar Maka dia bakal cepet banget Bisa di upgrade Kebutuhannya tuh terpenuhi semua Jadi kalau aku bikin disini terus Temen-temen Orang-orang yang di ujung ini Gak bakal kebahagiaan Gak bakal bisa ngeupgrade Makanya disini gue Akan tambah di ujung sini aja Nanti Yang ini masih tetap bisa di upgrade Takutnya ini gak bisa di upgrade nanti Begitu guys Oke bikin jalannya dulu Tuh 6 rumah baru guys Bentar ya 6 ya Kita tambahin sumur deh Nah Ada sumur nih disini Boleh nih Gue taruh disini ya 1 Bentar Jadi mereka deket guys Kalau mau ke sumur Balik lagi kesini guys Jadi kita sekarang 2 regen perlu bolak-balik ya Gak apa-apa Nah ini berinya udah habis Kita kurangin ya kan Disini aku lupa nih Kita perlu bikin clothing Ternyata temen-temen Nih 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 Nanti kita upgrade ke level 2 ya Biar dapet duit guys Bikin ini ya Bikin ternary Oke betul Bikin ternary Jauh banget loh tempat huntingnya Liat Di sebelah kiri sini loh Tuh Jauh banget Makanya disini nanti Untuk bikin clothingnya Kita fokus dari pertanian aja guys Tapi boleh ya Kita bikinin satu ya Nah itu untuk bikin Ternyanya Guys Windmillnya udah jadi Ini desainnya jaman dulu banget loh Eh masuknya dari mana ya Bentar Masuknya dari mana Oh dari sini Lah tangganya mana guys Gak pake tangga Oh ini Tangganya ini loh Leather dia Pake tangga Portable Begitu Oke Opennya Opennya udah jadi nih Tapi kita gak punya bahan ya Tersisa 6 hari lagi guys Nah kita bakal mulai Panen ini ya Ternyata dikit banget loh Yieldnya Cuma 17 doang guys Ya gak apa-apa sih Kita liat dulu ya Kita liat dulu gimana Mereka panennya guys Tuh Musuhnya ngeklaim lagi guys Coba kita liat ya Nuslohe Nuslohe Nah ini nih Kita mau Selesaikan Di medan peran gak nih Oke kita coba ya guys Kita resop di battlefield Musuhnya ada berapa Ada 1 2 3 4 guys Retinue nya ada banyak banget loh 3 6 Wah fix ini kita bakal Menggunakan mercenary gak sih Nah ini desanya Kita coba guys Higher mercenary 45 tuh Ada 2 2 archer Kocak dapet archer kita Sign the contract Itu kita perlu membayar 45 ya guys 45 itu Per bulan Terus kali bayar Ah ini nih Dari sini mereka ya Eh mana satunya Oh ini nih Baru nyampe Oke oke Dan kita perlu Battlenya disini loh guys Lila kocak banget Ini nih Battlenya di Di deket desa kita nih Oke Udah ready guys Nih pasokannya Udah gue taruh disini semua Musuhnya Masih OTW Nah disini ternyata bisa kita grouping nih Temen temen Kalian yang sering main game Egg of Empire Pasti bisa grouping grouping ya Ini grup 1 Ini grup 1 Ini gue jadikan grup 2 Ini 3 Dan ini 4 Jadi enak ya Kalau mau milih-milihnya 1 2 3 4 Mereka 5 loh guys Ada yang pake pedang Terus archernya 1 ya Archernya 1 Nah bisa gak kita Menang Nih Nih Ini ini 2 nih Kita grouping aja ya Ini ya Gue pindahin kesini nih Jadi ini akan melawan 2 biji ini Terus 3 Lawan 3 Sebelah kanan ya Lah ilang musuhnya Oh kalau ke dalam hutan Gak keliatan guys Gak nampak guys Kita pancing ke ini aja guys Ke open ground aja guys Jangan main di hutan ya Jangan main di hutan lah Untung mereka Kalau main di hutan guys Kita nembaknya Nebak pohon nanti Nih archernya gue majuin ya Coba ditembak bang Minimal kita cicil dulu Kita cicil dulu guys Ternyata tidak efektif Oke langsung aja Dibasmi archernya Ini kita mundur ya Ini maju Lihat guys Musuhnya ngejar yang ini loh 5 ini mengejar archer Kan kocok banget ya Eh ini archernya Geblek banget guys Enggak ada yang kena tuh Oh ada 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 guys Ada yang kena ya Mundur bang Oh dia gak bisa nyerang dari sini Ini guys Friendly fire Friendly fire Ini aku mengorbankan 5 orang ya Kocak banget 5 orang dikorbankan Jadi kalau mau nembak ini Archernya harus di belakang Lah kocak guys Susah nih Percuma kita Ini Kita nyawa archer Kalau gini Guys Lihat guys Gue pancing guys Kita pancing dulu ya Nah nah ini nih Lari Lari Nah kita Kita ini ya Ini kan bersendari ya Nih nih Gue akan setting Friendly fire Bodo amat guys Tempakin aja temen-temen Nah tuh mati satu tuh Yuk Yuk lari Kita flanking Dari belakang Ini juga nih Nanti bisa ngeflanking nih Udah mau mati ya Kayaknya gak worth it guys Pake archer Worth it ya Dikit lagi Tiga lagi yuk Tuh Lihat tuh mati kan ininya Archernya lari guys Tuh Sudah Sudah fokus Kesini semua nih ya Biarkan archer musuh guys Gak efektif loh Nah Menang kita guys Lihat guys A new message Oh kita bisa ini Kita bisa Gak jadi ngeclaim Tapi Dia harus bayar Gak bisa Gak boleh Kalau kita udah ngeclaim Gak boleh Dinegosiasi guys Bagus nih Strateginya nih Lihat nih Mereka spread out guys Mantep banget Harusnya kita spread out juga ya Nah Kayak gini nih Nah Nah Kayak gitu Eh kalah guys Moralnya broken loh Ini Archer versus archer Jadinya nih Kocok banget Ternyata Kalau moralnya habis Mereka Ini guys Lari guys Oke Pengalaman yang sangat bagus Victory Victory guys Padahal Belum Meninggal Pasukan yang ini Oh iya Ini mercenary ya Gimana cara kita Menghilangkan mercenary ini Karena bakal bayar terus guys Tuh 10 hari lagi Bayar Oh ini Dispan Langsung Hilang Kocak banget Oke Sebelum Orang-orang disini mengeluh Kita bakal taruh kuburan ya Kemarin Kalau gak salah Perlu ditaruh kuburan deh Tuh Taruh situ Kuburannya Dan dia gak jadi ngeklaim ini Malah jadi punya kita guys Wah Menarik ini Region ketiga dong Hehehe Guys Kita udah punya region ketiga Tuh Tapi jangan desa petani juga ya Kita udah punya desa petani Disini Oke Berarti Langsung bisa dibikin nih Settler camp lagi Iya kan Tepat Makanan yang deket disini ya Oke lah Disini aja guys Jangan jauh-jauh ya Oh Sekarang kita bisa pilih nih Yang 500 Karena duit kita 500 ya Yang ini aja guys Modus Tuh Kita udah bikinkan lagi Region Ketiga Aku belum tau ya Spesialisasi apa Jadi kita harus bikin lagi Lagi-lagi kayak gini guys Nih login campnya Nanti Granary nya Terus Logistik Satu lagi Storehouse ya Dan storehouse nya Jadi sementara bikinkan semua dulu nih Yang kecil-kecil Dan gue pengen coba bikin ini guys Kita jangan bikin di rumah dulu Ini ternyata bisa di ini loh Oh bisa di upgrade Coba ya Kita upgrade ini ya Nih Highest Oh Ini dia nih Gue baru pertama kali ngeliat Dia ngangkat dead body guys Yang mana gak ada orangnya tuh Gak keliatan orangnya loh Dia gitu doang Jangan bilang dimasukin ke Kesini Ke storehouse Kocak banget Kalau dimasukin Harusnya enggak ya Semoga enggak Karena aku bikin ini disini Dia transfer kemana guys Oh ke ini Ke church Oke gitu Bisa jadi gitu Ke church ya Nah ini nih Dibikin kuburan guys Sangat realistik sekali ya Oh iya Kita mau liat orang panen Guys Ini dia Ternyata banyak loh Gue kira dikit tadi guys Tuh 84 98 Banyak ya Gitu Coba coba Kita speed up Nih Ada 4 Family Yang bakal panen Nah Guys Kita Udah bisa dong Kalau mau Bikin Tepung Coba ya Gue liat dulu ya Totalnya berapa nih Wait Simpen dimana sih Oh masih disini guys Belum diambil Sama ini Orang-orang ini Nah Nah tuh Baru diambil ya Baru diambil Harusnya dimasukin kesini Betul kah Betul Ini nih Gubuknya nih Oke oke Mantap Balik lagi kesini guys Kita akan Nah ini Ini udah jadi kan Simpenin dulu Barang-barangnya Nanti busuk Dan jangan lupa Di esan satu-satu Ini juga udah jadi Lumayan ya Sementara mereka Tidur Disini Walaupun tinggal disini Tapi statusnya tetap Homeless guys Oke Sesuai planning tadi guys Kita gak bakal lagi Nanam disini Gimana Kita gak usah nanam disini Paling perternakan aja nanti Nah kita demolis aja Ini juga di demolis Nanti kita bikin Tempat ternak Ini gak apa-apa nih Malt house nya gak apa-apa Malt Malt Karena kita punya 10 barley Oke Harusnya Kita udah bisa kirim dong Nah ini nih Aku akan taruh Satu orang kesini Barter di Ini ya Region kedua ya Yang ini Kita akan menerima Parley ya Oh kita harus kirim Sesuatu Balikannya guys Kirim apa ya Kirim alat-alat Militer Kali ya Kayak Prisa itu Bang banget guys Oke Kita coba yuk Eh atau spear 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 dulu Nah kayak gitu ya Oh begitu Artinya disini guys Kalau kita baca ya Kita kirim satu spear Nanti dapatnya Tiga Barley Betul gak tuh Oke kita coba yuk Kita coba yuk Kita coba dulu Advance Taruh satu mungkin ya Mule ya Kita ada mule Nah ini nih Mule nih Mule Mule Wah kita perlu ngurusin Tiga guys Tiga tempat loh Makin Menantang nih Tiga tempat Nanti totalnya berapa ya Atau dua tiga Lapan guys Lapan ya Kita lanjut Nah ini udah sepuluh nih Udah bisa nih Bikin Sepuluh Rumah Guys kita bikinnya agak unik nih disini Gimana Gimana kalau kita bikin dia Disini Lebih rapi nih Khusus bagian region ini Kita bikin rapi Rumahnya Tertata rapi ya Ada jalan masing-masing Gimana guys Kita coba ya Jadilah kayak gini guys He he Kita bikin dia Masing-masing rumah Ada kotaknya ya Ada jalannya nih Sekalian yang ini guys Udah penuh nih rumahnya Yaudah Kita tambah lagi yuk Tuh Temen-temen Aku tambah Tiga ke kiri Tiga ke kanan ya Kita bikin Dia mengikuti Kontur Kontur jalan aja guys Nah ini kayaknya Udah cukup deh Nanti Belok kesini ya Aduh gak keliatan Konturnya ini Harusnya belok sini Nah Ini Bakal connect Kesini Nanti ini bisa jadi Rumah ya Semuanya ikutin Kontur aja disini Eh ya Gimana Ininya Harusnya udah ada Malt-nya guys Bentar Oh liat dari sini aja Malt Malt Ah tuh udah ada dua Berarti aku Udah bisa ubah nih Nih orang yang ini guys Kita akan ubah ya Kita akan ubah menjadi Pembikin Tuh Ale Ini udah gue pindahin ya Kemarin tuh senjata loh Disini Blacksmith Terang udah berubah nih Ini bikin baju Ini bikin sepatu guys Nanti juga guys Kita kirim ya Bahan-bahan dari sebelah nih Untuk bikin Nih nih Liat nih Banyak nih jenisnya ya Intinya bikin ketiga ini ya Sekarang kita gak punya bahan guys Tiga ini gak Gak kebikin semuanya Sia-sia ya Aku bikin gak ada bahannya loh Nah Rumahnya udah jadi guys Enak ya Ngeliatnya rapi nih Kayak komplek rumah Berarti ini Worker camp ini Kita demolis aja Tuh Iya gak Ya kan Kita demolis aja Mereka bisa masuk sini nanti Levelnya Naik Mantap gak tuh Guys kita beda ya Kita udah nyoba ke kanan Ke bawah Sekarang kita nyoba kemana nih Untuk bagian sini Spesialisasi berdasarkan teknologi nih Gimana Desa petani nanti ke atas nih ya Ke atas semua ya Kayaknya ke atas semua guys Regen awal ke bawah semua Sama ke kanan kayaknya Nah berarti kita ke kiri aja guys Gimana guys Bikiping mungkin Mengambil madu Belum ada kan yang punya madu Jadi kita bikin madu Akhirnya disini Gimana itu Industri Gathering ya Oh di gathering nih Api hari Kita perlu dua plank Mari kita bikin kan dulu nih Untuk bikin plank Ini untuk bikin Firewood Terus Kita perlu apa lagi ya guys Yang belum Ah ini untuk ngambil berry Kocaknya Aku belum ini bikin guys Tujuh banget berrynya Untuk berry Ini untuk hunting Aku bikin Sekalian ya Semuanya ya Oh iya sekalian Sekalian ya Rumahnya gue tambah lagi nih Karena kita perlu banyak orang Empat tambahan baru guys Satunya gak punya bahan ya Aduh Sayang sekali Lanjut ke desa petani guys Kita Masukin nih Untuk bikin roti cuy Oh iya sama ini ya Sama windmillnya Nah ini nih Oh Jadi 10 grain Kayaknya menjadi 20 flour Nah ini nih Dia mau bikin roti Kayaknya nih Atau enggak ya Transporting kemana dia Oh ke storehouse Hehehe Ke storehouse guys Kita gak punya Gak punya orang yang nganggur Oh iya sorry 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 Kita ambil satu dulu Dimana ya Oh orang yang parming aja Nah ini kan udah ditanam semua guys Tuh sudah ke growing semua tuh Ini bisa ditambah lagi loh berarti Oke nanti kita tambah sih Dan akhirnya guys Barteringnya dimulai nih Nih Dia udah mau tuju ini ya Ke regen sebelah nih Mau trading Tadi gue ganti ya Jangan spear guys Spearnya kan buat pasukan Gue ganti menjadi tools Dia bakal kesana guys Nah tapi masalahnya ya Kita balik lagi ke Sini Wih ada kuburan Udah penuh guys Disini settingnya gimana guys Gue setting kebalikannya loh Perlukah disetting kebalikannya Atau enggak usah ya Kayaknya enggak usah deh Enggak usah ya No barter No barter Coba Ini tuh kalau kita mau barter Dari sini ya Harusnya enggak usah kita setting Kebalikannya Tinggal kita tunggu guys Apakah berhasil Sambil ini guys Ini Bisa kita perbanyak Tuh Desainnya agak beda guys Gue bikinkan Tiga Yang panjang ya Double nih Double Ya kalau dihitung-hitung sama ukurannya guys Ini kan dibagi dua aja nih Sama kayak gini Krop retesin juga ya Nih Width Terus disini barley dimulai Dan yang ini dari flux Udah mau nyampe nih Guys Udah mau nyampe Oh ke trading post Jadi tujuannya disini Nah tuh Lihat Dia Dia naruh tools Harusnya kita dapat barley dong Ya kan Barleynya dimana ya Nah Barleynya disini Barleynya disini Harusnya dia kesini ya Kita coba lihat yuk Oh betul guys Lihat guys Nih Dia ngambil barley Hehehe Oke Mekaniknya gitu ya Tuh Berkurang barleynya Astaga Cuma satu karung doang loh Yang pake mule itu dimana Ini nih Yang pake mule ini guys Ini yang pake mule Satu mule itu Dapet berapa 20 ya Kalau gak salah ya Harusnya dapet semua dong Leh Cuma satu Guys Cuma satu doang Wah gak paham guys Intinya gitu ya Kita bakal dapet barley nanti Hehehe Jadi kita tinggal tunggu dia balik guys Balik kesini Oh berarti gini Berarti gini guys Ini kejauhan kayaknya Pindahin yuk Pindahin Hehehe Kejauhan ya Kita pindahin dulu Nih Gue taruh disamping Tepen beneran Tuh Kita lanjut lagi nih Di bagian sini Masih banyak banget guys Yang perlu diurusin Makanannya sedikit banget Pasarnya belum gue bikin Nih ini Dijadikan pasar aja ya Kita kasih Dedicated Full disini Untuk pasar Walaupun kelebihan banyak ya Intinya untuk sekarang Bikin aja Tempat-tempat standar ya Oh iya Madu Madu Guys Madu guys Apiary Nah ini jangan ditaruh deket rumah ya Bayangkan nih Lebah ini Bahaya ini nanti Ini boleh lah Cuma bisa dua guys Katanya guys Dua Apiary by default Katanya Jadi kalau kita tambah Banyak pun gak ngaruh Oh dan akhirnya Barley nya Udah sampai guys Gue gak ngeliat ya Mereka udah nyampe Nih Ada 18 Yuk bisa yuk Bisa ini Kita bikin Ale Nih Sebentar lagi selesai Langsung kita assign Typhonenya udah Jadi dibikin sini dulu Nanti kesini Guys Kesini guys Nah ini nih Brewery Oh udah bisa guys Kalau mau di upgrade ke level 3 Oh ternyata udah ke easy guys Walaupun gak ada ale nya Kocak banget ini Lah game nya ngebug atau gimana nih Oh udah ada cuy Ini ada 3 Kapan dia bikinnya Padahal ini baru jadi Gak paham guys Oke kalau gitu Kita coba 1 yuk Nah level 3 guys Gimana bentuk level 3 Ini Hasilnya Wow Oh maksimal 3 guys Dan Dia perlu apa Oh 4 nih Sekarang 4 tipe Begitu 2 tipe pakaian Dan 4 tipe Makanan guys Dia bayar pajaknya berapa ya tadi ya 2 ya 2 ya Guys Kita coba 3 ya Gue bakal Upgrade 3 Bangunan Nah 3 doang 3 dulu 3 dulu Kita coba 3 dulu yuk Oh ternyata nambah kapasitas juga guys Tuh kalian baca ya 1 extra family Nanti kayaknya aku bisa bikin nih Yang ukurannya gede Kita coba liat ya Bisa ditambah nih kapasitasnya Oke Satu lagi Satu lagi yuk Kita bakal Mendapatkan Development Point Kayaknya bakal gue ambil yang Ini deh guys Kita bikin armor ya Sesuai rencana awal ya Nih nih Kita bikin sampai sini nanti ya Nah Akhirnya Kita dapet guys Langsung ya Tuh Kita nanti bikin Bikin armor Bikinnya dimana itu Dimana itu Oh disini Boleh boleh Spesialisasi ya nanti ya Nih nih Kita bikinnya nanti disini Ini udah bikin Perisai Ini bikin Spear Guys ini mau dibikin apa guys Bikin Pol arm kali ya Tuh Nanti satu lagi Bikin Yang ini Eh yang ini Sorry yang ini Gitu ya Tapi yang jelas Untuk sementara Sampai sini dulu Untuk gameplay di Manor Lord Temen-temen Sekarang guys Tiga region Yang harus diurusin ya Tapi gue udah punya Gambaran nih nanti ya Ini nanti Desa petani Ini peternakan guys Yang ini Nanti sebagai Desa utamanya ya Bebas Mau ngapain disini Nanti Kalau mau nge-claim lagi guys Kayaknya gue bakal Nge-claim yang ini nih Yang ada batunya nih Unlimited Nanti kita bikin ya Kita lanjut lagi Di next video Sampai ketemu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati